Halo guys, Assalamualaikum ketemu lagi dengan Pak Wisnu Fisika Online video seri cara cepat efek Doppler akan bahas langsung cara cepatnya, gimana kita bisa menghafal atau memahami cepat efek Doppler, begitu ya efek Doppler di SMA itu bunyi aja kalau kalian kulihat jurusan fisika nanti juga akan dibahas efek Doppler di cahaya, tapi untuk saat ini kita akan bahas cara cepat efek Doppler biar kita bisa paham dan ngerjain soal-soal efek Doppler level fisika SMA oke, kita mulai ya cara cepatnya yang pertama adalah teman-teman harus tahu rumusnya dulu ya teman-teman ini rumus komplainnya kalau dipengaruhi arah angin, jadi ini sumber ambulannya ini sebagai sumber kemudian disini ada Pak Wisnu sebagai pendengar dan disini ada angin, angin arahnya kesana jadi kalau ada pengaruh anginnya maka rumus yang kita pakai adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar Fp sama dengan V angin, kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan angin plus minus kecepatan pendengar dibagi kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan angin plus minus kecepatan sumber digalikan frekuensi sumber jadi frekuensi yang didengar itu pakai rumus ini kalau ada anginnya tapi kalau disoal enggak ada anginnya kita pakai yang ini jadi tinggal ngilangin F-A-nya begitu ya jadi ini rumusnya yang diingat-ingat itu gampang terus gampang enggak mengingatnya susah Kak kadang-kadang kebalik Vp-nya sama Vs-nya itu di atas dan di bawah nah cara cepatnya adalah untuk biar tidak ketuker di atas dan di bawahnya ingat ini kuncinya ini pendengar itu P P P ini kan pendengar ya jadi P ini pendengar P simbol P kecil-kecil ini P ini kemudian ini itu P maknanya pendengar nah pendengar ini pendengar ini kita analogikan sebagai cowok cowok ya pendengar itu cowok P itu cowok terserah lah P itu singkatan apa sementeng cowok gitu ya kemudian sumber S sumber itu mata air bumi sumber itu cewek ya cewek sumber itu cewek jadi silahkan di analogikan kalau pendengar itu cowok sumber itu cewek itu diingat-ingat terus untuk efek doppler pendengar cowok sumber cewek nah cara cepat pertama biar tidak ketuker Vp di atas Vs di bawah adalah karena cowok itu pemimpin rumah tangga maka cowok itu di atas letaknya disini setelah itu di rumah tangga di bawahnya ada cewek nah itu cewek jadi cara mengingatnya pendengar itu cowok sumber itu cewek maka cowok itu pemimpin di atas letaknya cewek di bawah setelah cowok begitu gimana teman-teman bisa kan biar gak kelumpaan rumusnya letaknya oke sekarang kita akan prinsip yang kedua cara cepatnya nah sekarang pertanyaannya adalah kalau ada anginnya ini kan plus minus pak lah ini cara plusnya gimana minusnya gimana nah untuk mengetahui itu plus minusnya angin disini ini maka pakai prinsip ini kalau anginnya searah dengan sumber maka positif jadi kalau arah anginnya itu searah dengan sumber kalau ini sumbernya ke kanan ya anginnya juga ke kanan maka nilainya ini positif semua atas bawah begitu tapi kalau anginnya itu berlawanan arah dengan sumber seperti gambar ini sumbernya ke kanan anginnya ke kiri maka VA-nya negatif jadi disini negatif VA disini juga negatif VA begitu gampang kan kalau angin searah sumber positif kalau angin berlawanan arah dengan sumber maka negatif itu cara cepat yang kedua harus dipahami gimana gampang lanjut ya oke sekarang kalau VP pak pendengar nih yang ini dulu ya ini cara nentuin positif negatifnya yang ini gimana pak oke kalau yang VP ingat-ingat tadi cowok yang apa cewek yang apa oke kita ingat pendengar itu cowok sumber itu cewek begitu kan itu diingat-ingat nah cara nentuinnya kalau pendengar mendekati sumber kayak gini kasusnya nah ini pak Wisnu ini mendekati ambulan kesana berarti gimana ya kita umpamakan pendengar itu cowok sumber itu cewek berarti cowok mendekati cewek gimana positif kan cowok mendekati cewek untuk kenalan itu kan positif begitu jadi nanti tanda disini VP-nya itu positif dipakainya yang positif oke kemudian kalau pendengar menjauhi sumber pak kasusnya kayak gini nah ambulannya itu bergeraknya ke kanan pak Wisnu bergeraknya ke kiri berarti kan pendengarnya menjauhi sumber terus bagaimana nah sekarang kalau pendengar menjauhi sumber kasusnya seperti ini pak Wisnu ke kiri kemudian ambulannya ke kanan berarti kan pendengarnya ini pak Wisnu menjauhi sumbernya berarti kita ibaratkan lagi cowok menjauhi cewek dan meninggati cowok yang lain negatif ya jadi cowok menjauhi cewek negatif VP-nya jadi disini rumusnya pakainya yang negatif begitu gak makan oke kita lanjutkan sekarang yang VS nah sekarang kalau VS-nya pak ini tanda disini positif negatif ini kita pakai yang mana oke VS tetap diingat-ingat yang tadi ya kalau pendengar itu cowok kalau sumber itu cewek berarti kalau sumber mendekati pendengar alias ambulannya bergerak ke kanan seperti ini bergerak kesini pendengarnya ini pak Wisnu disini maka sumber itu cewek mendengar itu cowok berarti sumber itu cewek mendekati cowok maka VS-nya negatif cewek mendekati cowok nyosor banget maksa banget gitu kan gak bagus ya negatif ya jadinya negatif kemudian kalau sumber menjauhi pendengar pak nah misalkan ini sudah kondisi seperti ini ambulannya ke kanan Pak Wisnu nya ke kiri maka VS tanda disininya gimana pak sumber itu cewek pendengar itu cowok cewek menjauhi cowok agak jual mahal gitu positif ya cewek jauhi cowok agak jual mahal gitu positif berarti tanda disini itu adalah positif begitu gampang kan gampang ya oke nah kita ke contoh soal ya tapi sebelum kita bahas ke contoh soal bagi teman-teman yang belum dukung pak Wisnu tolong dukung pak Wisnu ya dengan cara subscribe channelnya pak Wisnu pak Wisnu hitung sampai 5 teman-teman subscribe dulu klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng 1 subscribe ya teman-teman 2 subscribe ya 3 3 tolong di subscribe ya 4 subscribe ya teman-teman 5 jangan lupa klik tombol lonceng terima kasih teman-teman yuk kita bahas contoh soalnya jadi contoh soal pak Wisnu ambil dari Brian Liko ID jadi disitu ada yang tanya pak ada soal sebuah mobil ambulan bergerak ke timur dengan kecepatan 108 km per jam dan selalu membunyikan sirine angin bertiup dari timur ke barat dengan kecepatan 36 km per jam seseorang berdiri di tepi jalan yang berada di sisi timur terhadap mobil berdiri di tepi jalan berada di sisi timur sebelah mobil ternyata mendengarkan sirine tersebut dan frekuensi yang didengar oleh pendengar itu adalah 1110 HZ jika kecepatan bunyu di udara 340 m per sekon frekuensi sirine tersebut adalah titik-titik pertanyaan dari Setiawati ini link friendly-nya ya teman-teman kita kerjakan ya oke nah langkah pertama paling enak mengerjakan efek dobler itu adalah di gambar ya kita pakai misalkan sumbernya itu S gak usah harus digambar ambulan sama orang gak usah lama nanti gambarnya soalnya gak selesai jadi misalkan S sama P gitu aja nah tapi kalau di ini simulasinya pak Wisnu akan pakai simulasi dari gambar sebuah mobil ambulan bergerak ke timur oke ke timur ini ada ambil ambulan bergerak ke timur dengan kecepatan 108 km per jam ke timur ya berarti ke kanannya oke ini dan selalu membunyikan sirine kemudian ada angin yang bertiup dari timur ke barat angin datanglah oke ini angin ya anginnya bertiup dari timur ke barat berarti berlawanan dengan ambulannya atau sirinenya atau sumber bunyinya dengan kecepatan 336 km per jam kemudian ada seseorang berdiri di tepi jalan berada di sisi timur mobil berarti sebelah kanannya mobil ada orang ya ini pak Wisnu disini nih ya oke ternyata mendengar sirine pak Wisnu itu mendengar sirine 110hz kecepatan bunyudara 340 yang ditanya adalah frekuensi sirine nya berarti yang ditanya adalah frekuensi sumbernya VS nya bukan VP nya di soal ini ya jadi yang ditanya VS nya oke ini klik nah berarti yang ditanya adalah VS nya sama dengan berapa dan 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 kecepatan angin berpengaruh berarti kita pakai rumus yang ini ya yang ada anginnya nah kita konstruksikan rumus ini ya kita pakai konstruksi rumus ini kita susun lagi berarti kita tulis ulang disini FP langkah pertama kita harus konstruksi rumusnya kita tentukan tanda plus minusnya ya ini dikalikan FS disini oke berarti F tetap disini kemudian VA kita lihat VA nya itu arahnya ke kiri sedang VS ke kanan berarti VA arah angin berlawanan arah dengan arah sumber alias ambulannya berarti kalau berlawanan arah tadi negatif betul berarti min VA kurung tutup bawahnya juga V min VA oke nah sekarang kita VP VP pendengarnya itu diem diem itu kita gak usah abaikan berarti ya kalau pendengarnya diem kita anggap aja VP nya 0 jadi mau positif atau negatif itu gak apa-apa berarti disini VP sama dengan 0 karena diem berarti gak usah ditulis kemudian kita lihat VS VS itu ke kanan pendengarnya ke sini berarti sumbernya itu mendekati pendengar sumber mendekati pendengar sumber itu cewek cewek mendekati cowok negatif ya teman-teman oke berarti main VS nah kita udah dapet rumusnya ini nah rumus ini kita tinggal masukkan angka-angkanya nanti ketemu hasilnya nah sampai step ini kita itu sudah selesai dengan konsep fisika step selanjutnya adalah kemampuan matematika teman-teman untuk menghitung memasukkan angka-angkanya ke dalam rumus jadi konsep fisikanya sudah selesai sampai sini gampang kan fisika ya yang susah ngitungnya ya oke kita lanjut kita lanjutkan kita hitung ya oke kita konstruksi tulis lagi rumusnya VP sama dengan kita tulis tadi main ya karena berlawanan arah anginnya dengan sumber oke yang atas V nya gak usah ini yang bawah ada main lagi VS dikalikan FS begitu kan oke betul berarti kita bisa tulis FS karena yang ditanya FS ini dibalik ya pindah ke atas berarti yang bawah ini jadi di atas pindahkan V min VA kurang tutup min VS dibagi V min VA digalikan VP ya ini matematika ya teman-teman sekarang kita perhitungan matematis sampai sini kita akan menggunakan kemampuan matematika kita untuk menghitung oke kita masukkan nilainya V ini ingat ini lihat nah satuannya meter per sekon maka VA dan VS harus diubah dulu menjadi meter per sekon lihat 108 kilometer per jam kita akan ubah dulu menjadi meter per sekon 108 kilometer ke meter itu 1000 0 nya 3 jam ke sekon itu 3600 coret 02 coret 0 36 bagi 83 ini 3 ini 1 ini 3 berarti 108 itu sama dengan 30 meter per sekon nah sekarang kita akan ubah yang kecepatan anginnya dulu 36 kilometer per jam itu sama dengan meter per sekon kilometer ke meter 1000 atas tulis 1000 bawah jam ke sekon 3600 36 disini 0 coret 2 coret 36 ini 1 berarti berapa 10 meter per sekon oke kalau satunya sudah meter per sekon semua kita masukkan oke kalau sudah ketemu semua satu meter dan meter per sekon kita masukkan ya oke kita masukkan di atas ada V340 dikurangi 10 masih dikurangi berapa VS VS nya itu kan 108 berarti 30 yang bawah 340 main 10 masih digalikan VP nya berapa 11 10 hasil oke yang atas 340 main 10 30 main 30 berarti 300 ya yang bawah 340 main 10 berarti 330 dikalikan 11 10 berapa ini teman teman 0 nya kita coret begini kemudian atas dibagi 3 itu 10 bawah dibagi 3 11 begitu ya berarti 1110 dibagi dengan 11 oke angkanya tidak begitu bagus ya teman 1110 dibagi dengan 11 angkanya sekitar 100 ya berarti ini jawabannya adalah kalau dipakai kalkulator 100 9 koma 0 9 hasil begitu teman teman gampang kan nah kalau video ini bermanfaat tolong untuk di like dan di share biar video ini jadi lebih bermanfaat jadi teman temannya jadi lebih tahu lagi pendidikan Indonesia jadi tambah maju dan Indonesia jadi negara yang oke terima kasih teman-teman sudah menonton videonya Pak Wisnu kalau masih ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk ketik di kolom komentar insya Allah pasti Pak Wisnu jawab jadi tanya aja disitu pasti Pak Wisnu jawab terima kasih sudah menonton videonya Pak Wisnu sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalam selamat menikmati